Selamat pagi ibu bapak saudara saudari yang terkasih Kembali lagi bersama dengan saya dalam edisi Riak Sabda Sabtu 13 April 2024 Ibu bapak saudara saudari yang terkasih Hari ini melalui bacaan-bacaan suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama Ada dua ajakan yang diminta oleh Yesus untuk kita lakukan Ajakan yang pertama ialah Yesus meminta kita untuk menjadi seorang saksi atau pelayan Kristus Ajakan yang kedua Yesus meminta kita untuk percaya dan jangan takut Saudara saudari yang terkasih Tentang poin yang pertama menjadi saksi atau pelayan Kristus Merupakan panggilan hidup semua umat beriman Panggilan ini bukan mau mengkhususkan Hanya orang-orang tertentu saja Melainkan semua umat beriman Umat yang percaya kepada ala bapak ala putra dan ala roh kudus Tujuan kita menjadi seorang saksi dan pelayan Kristus Ialah seperti yang dikatakan dalam bacaan hari ini Yang diambil dari kisah para rasul Yakni agar firman ala makin tersebar di mana-mana Dan agar orang-orang di sekitar kita dapat melihat dan mengenal Yesus Melalui cara hidup kita masing-masing Tentang poin yang kedua Yakni percaya dan jangan takut Yesus selalu meminta kita untuk selalu percaya kepadanya dan jangan takut Ketakutan dan ketidakpercayaan akan membuat kita ragu-ragu untuk berjalan Dan bahkan akan membuat kita jauh dari Tuhan Hal ini seakan-akan seperti gambaran hidup kita setiap hari Yakni seperti halnya ketika kita memesan atau naik maksim Kita tidak kenal drivernya Tetapi kita percaya bahwa kita akan sampai di tempat tujuan Sama halnya juga seperti ketika kita naik kapal Kita tidak tahu nakodanya Tetapi kita percaya bahwa kita akan sampai di tempat tujuan Dalam hidup orang beriman Kita tahu Tuhan kita Kita kenal Tuhan kita Tetapi kenapa Kita sering ragu Kurang percaya Dan takut untuk sampai ke tempat tujuan kita Yang diharapkan oleh Tuhan Maka Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih Mari bersaksi Untuk memuliakan Allah dalam diri Yesus Dan mari percaya untuk selamat Tuhan memberkati kita sekalian Amin